Seorang sempit truk bernama Vijay ini nyaris saja dihanyutkan oleh arus banjir bandang yang setelah tiba-tiba terjadi di sungai Batang Kuranji, Gunung Nago, Kecampatan Pau, Kota Padang pada sejenis siang. Vijay terjebak banjir bandang di tengah sungai bersama truk yang dikemudikannya saat hendak mengangkut pasir dari dalam sungai. Upaya penyelamatan korbanmu berlangsung dramatis dengan menggunakan tali dan kawat, sejumlah warga dan pengemudi truk yang berada di lokasi kejadian berupaya melakukan pertolongan terhadap korban yang berada di atas truk yang terjebak banjir bandang. Proses evokasinya berlangsung selama 30 menit. Tampak sejumlah warga nekat berada di dalam sungai Beras Deras yang bercampur lumpur berusaha mengevakuasi korban. Dengan mengikat tali di bagian pinggang korban dan mengikat kawat pada bodi truk, korban pun berhasil diselamatkan dengan cara berpegangan di kawat yang telah diikatkan. Setidaknya korban terjebak selama satu jam di atas truknya, di tengah sungai yang diterjang banjir bandang. Menurut warga, kejadian ini sudah berulang kali terjadi. Kondisi cuaca yang tidak menentu, membuat sobat truk yang tengah membuat pasir di sungai tidak menduga akan terjadi banjir bandang. Jadi mobil saudara saya ini terjebak kan datangnya air gede, air besar. Tiba-tiba saja atau bagaimana Pak? Datang-tiba saja. Tiba-tiba saja ya? Ya, datang-tiba saja. Waktu itu hujan atau bagaimana Pak? Enggak. Enggak hujan ya? Enggak hujan. Yang sopir truk ini lagi ngapain waktu itu Pak? Lagi memperbaiki jalan-jalan itu yang tersangkut itu. Lagi membawa batu atau tidak? Ya, lagi membawa batu. Bawa batu. Ya, jadi pas air besar datang. Bisa lagi yang gitu. Lama apa dia di mobil Pak tadi Pak? Oh, ada kira satu jaman lah. Cuma satu jaman? Ya. Padang Budi Sundandar, Ainis melaporkan.